Intro Oke guys, kita kembali lagi ke channel ini, Turobi Cita Tetap bersama si pengamuran Masih dengan Pak Heru Ternyata sangat kompleks sekali guys Tentang masalah, apa namanya Ciri merpati itu sendiri Itu tadi barusan mata Kemudian bulu Bulu pun ternyata terbagi dalam banyak karakter Terbagi dalam banyak tempat atau posisi Baik itu bulu yang primer, sekunder Maupun bulu ekor Kita lanjut lagi guys Ngobrol-ngobrol dengan Pak Heru Bunggu Pak Heru Sekarang bulu Bulu yang istilahnya tadi Tidak ada beban Apa namanya, beban terbang ketika dia meluncur Kira-kira bulu yang seperti apa Kita melihat fungsi bulu Fungsi bulu Bulu itu untuk melindungi dia Artinya Melindungi dia Satu itu Kemudian Membuat dia Mudah melakukan aktivitas Kemudian Untuk terbang Misalnya burung ini Dia mempunyai bulu Untuk melindungi suhu Kemudian Melindungi dia dari Hama Atau apa Kemudian Untuk Melakukan aktivitas burung tersebut Kalau merpati ya Aktivitasnya Kita latih Kemudian kita Untuk terbang Kemudian untuk terbang sendiri Itu dia membutuhkan Bulu yang Primer ini Primer ini ada 10 Oh yang ini ya Primer Yang 10 Primer Kemudian Yang sekunder Kemudian Bagaimana burung ini Bisa efektif terbang Kita harus melihat Burung ini Kalau Apa Kita Lebarkan Seperti ini Kita rentangkan Seperti ini Kita kerapi ya Atau gimana Mertinya Dia Hampir Gak ada Selah yang kosong Selah kosong ini Burung Bulu ini Saling terkait Antara Satu dengan yang lain Bulu yang satu Sama yang lain Ini saling terkait Kita lihat Kalau penampangnya Seperti ini Ini seperti genteng Seperti genteng Jadi dia saling menutupi Mengunci Mengunci Saling begini Jadi ketika ada Tekanan Angin dari bawah Dia Kedorong Kalau burung yang rapat Seperti ini Misalnya ada tekanan Dari sini Dia Enggak Enggak lepas Saling terkait Ini Jadinya seperti rantai Atau Genteng itu Genteng Genteng Yang kerite itu Genteng rumah itu Kemudian Satu itu Kemudian kita lihat Sodonannya Sodon itu berarti Tulang Lidi Lidinya Ini kita mencari Jangan yang kaku Jangan yang kaku Jangan yang keras Jadi cari yang lentur Kayak janur apa Gimana itu guys Kita membayangkannya Seperti Joran Joran pancing Jadi pancing Lenturnya seperti itu Joran pancing itu Kalau keras Dia ketika akan Ditarik Ikan yang Dia akan patah Kemudian kita cari Yang lentur Soalnya Kenapa harus lentur Supaya dia Hemat tenaga Istilahnya kalau motor Ngirit Bensin Hemat energi Ketika Joran itu lentur Begitu Dikepakkan Langsung dia Balik lagi Jadi tanpa Tanpa dia ada tenaga Dia sudah balik Otomatis karena Tekanan daya dorong Dari udara tadi Ya Seperti Joran itu Langsung mentul-mentul Gini kan Tetapi kalau Kalau Lidi ini keras Blok Dia masih harus Mengeluarkan energi lagi Untuk narik Kalau Lidi ini keras Kalau Lidi ini lentur Dia akan Sup 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 Seperti itu Kemudian Ini burung Lidi yang primer Lidi yang primer Kemudian yang sekender Sekender yang di Ini kita Harus melihat Kalau itu Untuk burung tinggian Kita Harus melihat Burung ini Burung Burung sekender ini Harus ke bawah Misalnya gini Ini kita melihat Burung ini ada Ke bawah Ke bawah Dia akan cekung ke bawah Gini ya Iya Kenapa Kita Membayangkan Dengan Pesawat Pesawat itu Ketika dia turun Sama naik Itu mesti Ada sirip yang di belakang Itu yang di Itu kan Mesti Gik ke bawah Ke bawah Kemudian ke atas Itu Fungsinya seperti itu Jadi Burung Burung yang tinggi Sekender ini Harus Minimal seperti Minimal ke bawah Biar dia akan Terangkat Terangkat Supaya Dia mudah Naiknya Kemudian Di sayap sendiri Juga ada Bulu apung-apung Oh ini Bulu apung-apung Baru tahu saya Namanya Bulu apung-apung Kalau Zaman dulu Namanya apa ya Saya lupa Tapi Memang Dari dulu Namanya Bulu apung-apung Kalau di ayam itu Ayam ya Ini ayam aduan Biasanya kan ada Ini bulunya Dobel Soalnya dia kan Ada kayak Apa ya Setelahnya yang Yang bulu apung-apung Tadi keras Apung-apung Oke kita lanjut guys Bulu apung-apung Ini Menarik Bulu apung-apung Itu ada disini Di bawah sini Di sekitar ketiak Ya berarti ya Di ketiak sini Ini Di bawah Di bawah tulang Tulang sayap Tulang sayap Ada fungsinya juga Oh ternyata ada Fungsinya guys Tapi pengaruh enggak Misalnya tak teres Gitu Oh enggak masalah Enggak masalah Enggak masalah Yang jelas Bulung Bulu ini harus rapat Kelihatan tebal Kemudian Dia Ketika kita Sebul Nah ini langsung Buka Buka gini Seperti itu Ini ada fungsinya Fungsinya dia sebagai Kalau motor itu Sebagai pendingin Jadi Apa Panasnya suhu badan ini Bisa didinginkan Bukan panasnya suhu badan Tetapi panasnya Otot Otot Yang bekerja Pada sayap Dia akan Bugini terus Nah ini Sini Utama Akan panaskan Akan panas Didinginkan oleh Blue apung-apung guys Coba dilihat lagi Pak Eruh Bulung apung-apung Seperti ini Kalau kita Ini Ini ketika terbang Dia akan Bergetar gitu Ini ya berarti ya Yang ini apa Yang mana Yang ini Yang ada di bawah Di bawah tulang sayap ini Dia ketika terbang Bulu ini akan Ber Gitu Dia akan Menyimpan Angin Supaya Mendinginkan Otot-otot Sayap Jadi Kalau saya Apa istilahnya Mau nyari burung Kita buka Terus kita sebul-sebul Coba Benar Ini bulu apung sebul Bukan begitu Kita hanya Sebetulnya kita hanya melihat Ketebalan burung aja Ketebalan bulu ini Sama reaksinya Reaksi ketika kita sebul Nah ini Dia akan balik secara otomatis Dia akan Bereaksi seperti itu Balik otomatis gitu ya Nutup gitu ya Terutama ini Disini Ketia agak Menaik sini Nah Bagus sekali Ternyata bulu ini Karena Apa Otot-otot yang ada disini Itu Kerja keras Maka didinginkan oleh Bulu-bulu dari sini Dari ini Sampai sini Ini namanya Bulu apung Bulu apung Sekarang Tanya lagi pak Kalau orang biasanya Lihat merpati Kadang dadanya dibalik Terus dibuka Yang dadanya Tulang Tulang dadanya dibuka Itu Mereka mencari apa pak Nah kadang kan ini Dibuka terus Disebul Itu sebenarnya Perlu gak itu Sebetulnya dia hanya Kita Ngopi lagi Tetap di channel Ini itu Hobi kita guys Kita simpan jawabannya Oke Otot-otot Saya bekerja itu Sangat Melelahkan Artinya Akan panas Maka didinginkan oleh Buru apung Apung Ini Kita bisa melihat Reaksinya Nah Dicebul Begini dia Begitu reaktif Sebetulnya Enggak Enggak efek Juga Kalau kita Sebul Tetapi Dia akan Buru apung 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 Lakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.